Al-Fatihah Bukan bahasa Arab biasa, ingat Takwa misalnya Itu bukan bahasa Arab biasa, itu bahasa syariat Takwa, solat, zakat Karena itu setiap nama Dalam syariat, kita mesti paham Apa maksudnya, artinya apa Termasuk nama-nama solat, hati-hati Bukan sekedar waktu Fajar, zuhur, asar, maghrib, isya Itu ada maknanya Ada hikmahnya, karena itu ketika Nabi diutus sekaligus menerangkan hikmahnya Dari setiap doa Nabi Ibrahim Dengan doa Nabi Ismail Di Quran surah kedua Ayat 129 Hikmahnya ada Dijawab oleh Allah Di ayat 151 Ada hikmahnya, ada maknanya Nah sekarang apa maknanya Eid, apa maknanya Adha, dari sini baru kita tarik Kepada amalan-amalan syariat Dan paham kita, ini puncaknya Kenapa disebut puncak Sampai-sampai Allah bersumpah dengan Keistibauan di puncak ini Yang ditarik ke amalan Sembilan hari sebelumnya Sembilan hari plus satu malam Jadi sembilan hari Sepuluh malam Sembilannya Ingat hati-hati Sembilannya Tis'ah Baik-baik Malamnya Lailun Jama'nya Layali Sepuluh Ashrun Fajar di hari ke-sepuluh Tambah sembilan hari Plus sepuluh malam Wal fajr Walayalin Ashrun Saking pentingnya ini Makanya kita tarik dulu Kesepuluh Fajarnya Dengan buhanya Idul Abha Baru kita tarik dari sini Kesembilan kebelakangnya Sepuluh Sembilan Lapan Tiga Sampai dengan kedua Kesatu Pus Naik ke atas Eid Berasal dari kata Ada Ya'udu Ya pelan-pelan Sabar Ada Ya'udu Idan Ada Ya'udu Idan Wa'audatan Wa'idatan Artinya Kembali Kepada Asal Sesuatu Ada Dua kata Menunjuk Makna Kembali Kalau kembali Secara umum Kepada asal Itu dari kata Ada Ada Ya'udu Tapi kalau kembali Secara bertahap Ada tahapannya Lewat ini dulu Ini dulu Ini dulu Sampai kembali Ke asal Detilnya Itu disebut dengan Raja'a 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 Yerji'u Ruju'an Orangnya disebut Raja'a Raja'un Kalau Banyakan Tinggal tambah Waw dan Nun di ujungnya Raja'un Pulang Tapi secara bertahap Gak langsung Ketemu Dengan asal Cuman bertahap Lewat ini dulu Lewat ini dulu Lewat ini dulu Saya tanya pada Teman-teman semua Kalau ada yang Meninggal dunia Kembali kepada siapa Kembali kepada Allah Apakah langsung Bertemu dengan Allah Tidak Dia lewat tahapan dulu Ya kan Meninggal Setelah itu Apa yang terjadi Setelah meninggal Setelah ditaklunkan Kemudian meninggal dunia Dimandikan Setelah itu Dikafani Setelah itu Disolatkan Dikuburkan kan Lewat barzah dulu Barzah baru naik Sampai di hari kiamat Ketemu Allah Karena dia punya tahapan Tidak langsung Bertemu dengan Allah Dia bertahap dulu Maka dikatakanlah Saat kepulangannya Inna lillahi Wa inna ilayhi Raji'un Bukan a'idun Raji'un Itu yang disebut Di Al-Quran Surah kedua Al-Baqarah Ayat ke-156 Paling kiri sebelah atas Allazina Iza Asabat Hummusiba Qalu Inna lillahi Wa inna ilayhi Raji'un Karena itu Allah menurunkan Keterangan di Al-Quran Nanti saat kamu akan pulang Begini tahapannya Kata Allah Mulai akan meninggal Ini disebutkan Kalau tahapannya Pengen enak saat meninggal Begini caranya Turunkan Quran Surah 89 Ayat 27 Sampai dengan ayat 30 Ini meninggal paling enak Saking tenangnya Gak kerasa pulangnya Sampai saat pulang Ditampakkan surganya oleh Allah Baru sakarat Ini mau meninggal Amalannya ditampakkan Sampai pintu gerbang surganya Tampakkan Lihat kalimat Quran Mau pulang Sampai nulis dulu Lihat Allah Lagi siap-siap nih Pengen jumpa dengan Allah Saking tenangnya gitu Ada orang-orang Baru disebutin aja Udah gelisah Nanti wafat nih Tapi orang-orang ini Tenang sekali Bahkan saking tenangnya Gak kerasa pulang Kata Allah Hey jiwa yang lagi tenang Tenang banget Mau pulang Ayo cepat pulang Ayo menghadap Kepada Rabbimu Aku rida Dengan amalmu Engkau pun akan rida Dengan pemberianku Masuk doang-olongan Hambaku Aku sudah siapkan surga Untukmu Ditampakkan amalnya Tampakkan amalnya Makanya banyak orang-orang Yang gembira Sekaligus kadang-kadang Ngigau Kenapa gak lebih banyak lagi Ya Allah Kenapa gak lebih panjang lagi Ya Allah Ya Allah Kenapa bukan yang baru Terjadi di zaman Nabi Ternyata begitu ditampakkan Dia pernah saat ke masjid Dia jalan kaki Begitu akan wafat Ditampakkan pahalanya Ya Allah Kenapa gak lebih panjang lagi Sehingga pahalanya Makin banyak lagi Surganya makin enak Ya Allah Pernah di jalan musim dingin Ada orang kedinginan Dibuka baju bagian luarnya Yang lama Yang baru dia pakai Begitu ditampakkan Pahalanya Ya Allah Kenapa bukan yang baru Ya Allah Dan banyak mujahid Fisabirillah Pengen balik lagi ke dunia Untuk berjihad lagi Supaya mendapatkan Pahala lagi Kita ada di mana Di mana gitu Itu nikmat Ada orang-orang yang Kadang-kadang Ya Allah Kapan saya pulang Saking tenang dan siapnya Tapi banyak Sementara orang mengatakan Ya Allah Kalau bisa jangan dulu pulang Itu rajin Ini gambaran yang tenang Kalau mau susah Kata Allah Turunkan lagi Kalau kamu kerjakan ini Susah Maka turun Quran surah ke-8 Ayat ke-50 itu Dipukulin malaikat itu Apa yang menyebabkan dia begitu Disebutkan nih Kalau kamu kerjakan ini Kamu akan begini Kamu dusta Kamu zalim Kamu mabuk Kamu zina Nanti kalau kamu mau tahu Cara pulangnya Kamu akan begini Tapi kalau kamu sholat Kamu zakat Kamu puasa Kamu baca Quran Pulangnya begini Kalau gak percaya Silahkan Kata Allah kerjakan Tapi saat terjadi itu Tidak akan lagi Yang bisa menolong kalian Makanya ketika itu ada Siapkan teman-teman Antum kita Saya Anda Kita Sekarang di fase mana Kalau di fase dunia Berarti akan pulang Siapkan untuk persiapan pulang Nanti ke alam kuburnya Dijelaskan lagi Turun Quran misalnya Surah ketiga Ayat 169 Sampai dengan 172 Gini nih Tipe alam kubur yang bagus Antum Tipe berapa 3672 Yang berapa meter Yang terangnya Sebagaimana Yang nikmatnya Seperti apa Ada semuanya Yang gelap juga ada Gak usah nunggu mati lampu Kasian pohon sengon Banyak Jelas ya Itu Yang tadi Rajaun Tahapan sampai pulang Sampai ke hari kiamatnya ada Sampai ke surganya ada Semua itu Rajaun Kalau umum Kalimatnya pasti pulang Maka sudah kembalikan Ke asal kalimat Ada Yaudu'idhan Makanya hari kiamat Disebut Yaumul Mi'at Ya Ibnul Qaim Al-Jawziyah Mengarang sebuah kitab Bekal pulang Namanya Zadul Ma'ad Bekal untuk persiapan Kita pulang Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan janji Allah Kita pasti pulang Maka turun Quran surah ketiga Ayat 9 Allah tidak mungkin Mengingkari janji Apa janji terbesarnya Setiap kita pasti pulang Makanya setiap manusia Janji Allah Pasti wafat Setiap manusia Pasti wafat Dan Allah berjanji Ketika anda pulang Ada hisab Yang sesuai dengan Amalan kita Jadi kalau disebutkan Ada Yaudu'idhan Iid Itu keadaan Sifatnya Artinya Kembali kepada Asal mula Setiap ada kata Iid Iid Itu kembali Ke asal Mula Kembali Ke asal Mula Dan tingkat Yang paling tinggi Asal mula Kita adalah Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Tapi ini Kata dasarnya Manda dasarnya ini Setiap kembali Ke asal mula Maka Keadaannya Sifatnya Nilainya Disebut dengan Iid Namanya Jelas sampai sini Terima kasih